Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan belajar materi geografi tentang tektonisme Bagaimana kabar kalian baik-baik semua kan Alhamdulillah ya hari ini sebelum pembelajaran mari kita awali dengan bacaan basmala ya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim kemarin kita sudah membahas tentang apa Oh ya kita kemarin sudah membahas tentang vulkanisme kali ini kita akan meneruskan menjelaskan tentang tenaga endogen yang kedua yaitu tentang tektonisme ya kita lihat saja kompetensi dasar yang kita pelajari ya adalah menganalisis dinamikalitas dan dampaknya terhadap kehidupan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa atau kalian bisa memahami tentang pengertian tektonisme dan jenis-jenisnya ya jadi kita hari ini akan belajar tentang tektonisme dan jenis-jenisnya ya Hai nah berbicara tentang tektonisme mungkin kita sering dengar kata tektonisme ya apa itu tektonisme ini ya jadi perubahan permukaan bumi secara vertikal atau tegak miring atau diagonal atau mendatar atau horizontal nah gerakan ini berupa gerakan belipatan patah atau sesat pelengkungan pengangkatan penurunan dan retakan ini kita bahas tentang beberapa jenis tektonisme itu ya Nah dibicara tektonisme secara makro kita mengenal ada dua Hai tenaga yang dinamakan atau dua gerakan yang dinamakan epirogenesis dan urogenesisnya Hai nah nanti secara teknisnya yang paling banyak dibahas adalah urogenesis nah tapi kita harus tahu ya apa itu epirogenesis dan urogenesis sebagai bentuk dari pektorisme dalam skala besar yang pertama epirogenesis itu gerakan vertikal yang lambat dan meliputi daerah yang luas contohnya adalah peristiwa gerakan benua baik naik maupun turun jadi penua yang daratannya itu naik atau turun itu adalah peristiwa epirogenesisnya ini mungkin skupnya adalah sangat luas mungkin tidak dibahas secara detail ya mungkin kalau kita bisa memilih contohnya di pengangkatan penua pengangkatan pulau dan sebagainya yang luas itulah termasuk penurunan dari pulau atau penua itu adalah skup dari epirogenesis jadi itu skupnya sangat luas sehingga kita tidak akan bahas secara detail yang kita bahas secara detail hari ini tentang yang yang kedua yaitu tenaga orogenesis itu gerakan eh Hai vertikal atau horizontal atau yang lain tetapi dalam tempat yang sempit dan waktu yang cepatnya kalau tadi epirogenesis adalah dicontohkan atau diilustrasikan di tempat yang luas dan waktu yang lambat maka organesis ini gerakan yang terjadi di tempat yang sempit dan waktu yang cepat ya sempit jangan diartikan seperti sempitnya ruangan rumah ya tapi intinya lebih sempit dari penua dan pulau gitu ya Nah contoh gerakan organis ini adalah adalah gerakan tektoni yang meliputi daerah yang relatif sempit atau regionalnya disini disebut gerakan ini meliputi pelengkungan tadi yang sudah sebut yang baik yang banyak kita bahas nanti ya pelengkungan atau warping peribatan atau folding patan atau folding sembul dan terbang atau yang sering kita kenal dengan khos dan graven ya dan tertakan atau diaklas yang sering kita sebut istilahnya dengan jointing nah ini yang mungkin akan kita bahas di pertemuan kali ini ya Oke mulai kita mulai saja ya jadi seuruh genesis yaitu pelengkungan warping peribatan folding patan folding dan tertakan jending kita mulai dari pelengkungan atau warping ya apa itu pelengkungan atau warping yaitu gerak vertikal berarti naik turunnya yang tidak merata di suatu daerah khususnya yang berbatuan sedimen atau hendapan jadi gerakan pelengkungan ini banyak terjadi di daerah yang berbatuan sedimen atau hendapan akan menghasilkan perubahan struktur lapisan yang semula kurang lebih horizontal menjadi melengkung jadi intinya kenampangan sebelumnya adalah horizontal kemudian karena gerakan vertikal ini maka terjadi lengkungan nah bila melengkung ke atas masing-masing pegunungan seperti ini ya Hai bila melengkung eh atau disebut kio antiklinal ya jadi kalau melengkung ke atas dinamakan gunungan atau kio antiklinal dan bila kebawah menghasilkan basin ya atau sering disebut kiosinklinal ya ini contohnya gambar 322 ini penampang melintang sebuah daerah gunung yang dibentuk kemudian eh dari kiosinklinal jadi ini adalah gunungan yang terjadi karena gerakan pelengkungan yang dalam jenis kiosinklinal ya oke maupun disini juga ada basinnya ya kalau ada gunung ada gunung pasti ada lembanya ya karena ada ketinggian pasti masih ada yang rendahkan begitu nah ini penampang melintang sebuah daerah gunung yang dibentuk kemudian dari kiosinklinang ini ini gambarnya dari ilmu pengetahuan populer Hai jilid 2 ayat tahun 2003-200 alaman 280 ya Hai Oke ini pelengkungan jadi kata kuncinya adalah gerakan vertikal atau naik turun yang disebabkan oleh ya tenaga endogennya dari luar bumi ya yang mengakibatkan keu antiklinal maupun kiosinklinalnya itu ya Hai itu tentang warplik yang kedua Hai tentang pelipatan jadi ada bedanya antara pelengkungan dan pelipatan kita lihat bedanya apa ya struktur batuan akan mengalami pelipatan bila mendapat suatu tekanan horizontal atau ke samping nah hasilnya adalah bagian puncak lipatan disebut antiklinal dan lembahnya disebut singklinal jadi ada kemiripan dengan pelengkungan bedanya apa kalau pelengkungan tadi disebabkan oleh tekanan horizontal atau ke samping jadi kanan-kiri bukan atas bawah nah tadi juga ada yang unik ya hasil dari pelengkungan jadi namanya keu antiklinal yang naik dan yang turun namanya keu singklinal tetapi dalam peristiwa pelipatan Hai itu yang naik dinamakan antiklinal jadi geonya dihilangin itu aja ya kemudian yang menjadi lembahnya atau yang melengkung atau yang melipat ke bawah bukan melengkung ya cindamakan singklinal jadi ini antiklin ke atasnya ini antiklin ya ini singklin yang ke bawah ini moleklin ini yang miring ya kemudian ini namanya gabungan antara antiklin dan singklin jadi naik dan turun ini jenis-jenis pelipatan batuan sumbernya adalah X-dynamic system oke Hai nah kemudian jenis yang ketiga adalah patahan atau holdingnya nah kalau tadi pelengkungan dan pelipatan itu melengkung dan melipat maka patahan ini adalah yang membentuk patah ya jadi ada gerakan mematakan lempeng lempeng tetonik ini patah gitu nah jenisnya ini seperti apa di dalam batahan ini terjadi karena tekanannya sangat kuat melampaui titik patah batuan sehingga karena kuat sekali maka dia tidak melengkung tapi dia patah kemudian di materinya juga mungkin keras sehingga dia tidak bisa melengkung tapi patah jadi penyebab patah itu pertama gerakannya kuat yang kedua mungkin materinya yang keras atau tidak elastisnya mungkin seperti itu gerakan patahan itu ada sesar turun yang sebenarnya pada arah kemiringan ini yang satu ya sesar turun yang ini ya fokusnya kita lihat panah yang kebawah yang kedua sesar mendatar nah ini sesar mendatar kita lihat fokusnya panah ini jadi mendatar berarti horizontal kali ini turun vertikal pasti ya nah yang kedua ini adalah mendatar ya lurus ini kita lihat panahnya jadi melihat gambar ini mirip tapi kita lihat panahnya menjadi berbeda ya kan yang ketiga adalah sesar turun biasa pada arah tak tentu nah ini turun tapi aranya tidak tentu ini turunkan panahnya akan turun yang keempat sesar naik yang sebenarnya ini naik kita lihat fokus pada gambarnya yang naik ini berarti diwipatan yang sebelah kanan ini ya panahnya yang kita lihat naik yang kelima ini adalah sesar naik biasa ini naik biasa karena memang bentuknya adalah seperti yang pertamanya tapi panahnya beda yang fokusnya adalah yang naiknya bukan yang turunnya berarti panahnya sebelah kanan oke jadi itu adalah gerakan patahan nah tadi dikatakan ada istilah patahan naik dan turun maka ada istilah sembul atau horse itu adalah patahan naik yang ini ya ini namanya horse bagian diantara dua patahan yang maling pengangkatan berarti ini horse nah kemudian ada yang namanya greben ada yang menyebut seleng gitu ya apa itu depresi diantara dua patahan naik horse jadi yang ada naik oke tengahnya ini turun maka ini adalah grebennya ya jadi depresi atau apa cekungan depresi itu adalah daerah yang turun ya diantara daerah yang naik itu dinamakan greben nah oke nah ini adalah tentang patahan kalau kita tidak apa hasil dari patahan maka kita bisa melihat disini ini adalah contoh jenis-jenis patahan patuan ini ada sesar normal ya kan ada sesar balik ini normal ini balik kemudian ini sesar samping menyamping atau sesar di atas sesar ada sesar mendatar ya kalau ini gerakan sering dinamakan sebagai apa kan ada convergen divergen ada transform lainnya seperti gerakan transform ya kalau ini subduksi ya kalau kalau kita bicara gerakan atau juga jenis convergen juga jenis convergen ya ini nah ini contoh sesar andreas di California ini akibat gerakan bumi ke arah original yang kuat ini adalah contoh sesar mendatar yang begitu di terkenal sekali di ish ansar sesar andresan andreas ini dijadikan eh laboratorium geologi di dunia ya ini tepatnya ada di Amerika Serikat kita lanjutkan kepada bahasan tentang nah ini pengetahuan selingan ya ini penggunaan Himalaya itu ternyata terjadinya bukan karena proses vulkanisme tetapi ternyata penggunaan Himalaya itu hasil dari sebuah peristiwa tekdonisme yaitu akibatlah tumbukan lempek Indo-Australia dan lempek Asia ya akibat dari tumbukan lempeng itu lempeng Indo-Australia itu lentur dan terjadi pelipatan di lempeng Indo-Australia dan jadilah penggunaan Himalaya ini jadi dia hasil dari tumbukan atau subsidi subduksi subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang mengakibatkan sehingga munculnya penggunaan Himalaya nah ini unik ya jadi penggunaan tapi hasil dari peristiwa tektonis bukan vulkanisme memang kebanyakan gulung itu akibat dari peristiwa tektonisme tapi kelanjutannya nanti disambung dengan peristiwa vulkanisme nah ini ya kemudian yang terakhir kayaknya ini ya tentang gerakan hasil dari originesa atau tenaga tektonisme yang keempat adalah retakan atau diaklas atau sering disebut itu jointing apa itu diaklas ini orang nyebutnya biasanya kekar ya Oh bukan kekar badannya bukan tapi keganti istilah geologi nama lain dari retakan atau jendik yaitu disuter bentuknya suatu celah namun tanpa disertai adanya pergeseran atau dislokasi atau displacement dia mengalami peristiwa celah tetapi tanpa ada gerakan perpindahan material yang istilahnya tidak ada peristiwa gerakan lempeng itu ya tetapi hanya celah-celahnya saja membentuk celah-celahnya saja hal ini dapat disini karena adanya proses kerutan jadi bumi itu menggerut atau menggerut mengembang begitu ya itu dibatuan kemudian proses tarikan tarikan dan tekanan pada material batuan nah ini gambar beberapa diaklas yang dihasilkan oleh gaya tekanan kompresi ya ini karena tekanan yang mengakibatkan diaklas atau jendik nah retak kerutan dapat terjadi karena kekeringan ya jadi batuan yang kering sehingga dia menggerut atau mengembang ya mengembang dulu ya kalau kering kalau kemudian kena hujan dia menggerut akhirnya terjadilah celah-celah atau jendik di lapisan batuannya seperti lumpur yang mengering gak sehingga timbul jaringan retakan atau neloh ya teloh-teloh ya dalam bahasa Jawa jadi teloh itu atau neloh itu hasil dari peristiwa jendik ini akibat kekeringan atau pendinginan seperti terjadi pada batuan basal dan granit yang mengakibatkan di batuan basal yang bagus itu ya tetap dia mengalami penggerutan sehingga terjadilah celah-celah di batuan basal atau granit tersebut ini adalah contoh dari peristiwa diaklas atau retakan atau jendik salah satu bentuk dari tenaga uruginesis yang berubah bagian dari jenis pektonisme ya demikian pertemuan hari ini mudah-mudahan kalian faham kalau belum paham silahkan bertanya kepada saya baik melalui chat di video ini di YouTube ini atau mungkin WA call video dan sebagainya kalau ada tugas silahkan dikerjakan dengan baik dari saya saya syukurkan sekian pertemuan hari ini kita lanjutkan pada print pertemuan berikutnya mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa agar masyarakat subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa'ala